Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Brownies super lumer Cuma modal 1 butir telur ya Bunda Ini nanti hasilnya sangat banyak banget Disini udah saya siapkan 1 butir telur ayam Lalu untuk tepung terikunya kita menggunakan 200 gram gula pasir Saya samakan dengan tepungnya Karena brownies itu kan ada coklatnya Biar manisnya pas Ini juga 200 gram Kemudian coklat bubuknya 40 gram 150 ml Minyak goreng Kemudian ini air 220 ml Nanti untuk melarutkan Susu coklat ini 2 saset Totalnya 300 ml ya Jadi nanti kalau kita sudah campur Lalu ini ada Vanili 1 saset Baking powder 1 sendok teh Baking soda 1 sendok teh Kita tambahkan sedikit garam Karena kita nggak menggunakan margarin Nah ini baking sodanya ya tadi Kita ambil 1 sendok teh Nggak usah penuh-penuh beras aja Kita campurkan ke bahan keringnya dulu Ke baking powder Kita ambil 1 sendok teh juga Nggak perlu penuh-penuh Kita sisihkan dulu tepungnya Kemudian ini kental manis coklatnya Karena ini brownies Biar lebih nyoklat Saya pakai kental manis coklat Bisa juga pakai susu cair ya bun Langsung kalau pakai susu cair bisa diambil Berapa itu? 300 ml Kita aduk sampai larut Sudah larut Kita sisihkan dahulu Kita siapkan wadah yang besar Kita pecahkan 1 putih telur ayamnya Kita masukkan gula pasirnya Kemudian penuli sekalian Garam Lalu kita aduk Sampai gulanya ini kelihatan mulai larut Ini nggak perlu pakai mixer ya Tutup diaduk-aduk aja pikirnya Pokoknya ini resep sangat mudah Dan sederhana banget bahannya Nah setelah gulanya mulai larut Kita masukkan dulu coklat tubuhnya Aduk kembali Sampai si coklat tubuhnya ini tercampur Ini nanti coklatnya asli dari coklat tubuh ini ya Nah sudah cukup Kemudian kita masukkan tepungnya Kita masukkan seiring dengan apa ini Kental manis coklatnya Yang sudah dicairkan Nah dengan seperti ini Ini nanti adonan dipastikan Akan halus Nggak ada yang mengumpal Nah setelah larut seperti ini Kita masukkan lagi tepungnya Sudah kental manisnya Aduk kembali Kita masukkan tepung setelah kali ya Ini kita akan masukkan sisa tepung semuanya Dan juga susu kental manisnya Kita masukkan semuanya Lanjut kita aduk Sampai benar-benar tercampur merata Ini terakhir tadi saya masukkan ya Minyak gorengnya bunda Sudah dimasukkan minyak gorengnya Ternyata videonya terputus Ini tinggal nyampur Sampai benar-benar merata aja Minyaknya Nah seperti ini Adonannya itu nggak terlalu kental Setelah minyak masuk Ini sudah jadi Tinggal kita siapkan Cetakan Kita sisihkan dahulu Ini saya menggunakan Cetakan talam seperti ini ya Jadi ini kita bikin mini-miny Biar hasilnya itu banyak Ini untuk dijual seribuan Juga sudah pas Pembahas ukuran seperti ini Ulesi minyak bitis aja Biar mudah dikeluarkan setelah matang Nah setelah selesai Diulesi semua Sebelum dimasukkan Kita aduk kembali ya Adonannya Lalu kita akan Masukkan adonan Nggak usah penuh-penuh Setengah Lebih sedikit aja Seperti ini Karena ini nanti Kuenya akan mengembang ya Kukusan udah siap Air udah mendidih Kita susun Donisnya Udah dulu Kita jadikan dua Kukusan aja ya Kemudian kita akan Kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang Nah setelah dikukus Selama 15 menit Brownies sudah matang Wow Cantik Cantik Nah Ini browniesnya udah dingin Kemudian siap untuk kita keluarkan Dari cetakannya Kita panjat-panjat Seperti ini dulu Nah seperti ini Nah setelah kita keluarkan Dari cetakan Disini saya siapkan Mises Warna-warni Serta Butter Butter cream Ini saya bikin Dari kental manis Dan mentega putih Gitu aja Saya kasih Gula halus sedikit Lalu kita Olesi Seperti ini aja Nah setelah Rata Kita kasih Topping Misesnya Misesnya bisa Khusus coklat aja Bisa Warna-warni Seperti ini Disesuaikan Selera aja ya Bun Nah ini bun Setelah kita Tambahkan topping Sangat lebih Mantap lagi Kita lihat ya Dalam Brownishnya Seperti ini Benar-benar matang Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh